teman-teman CCTV malam kita buat video dari Jalan Legian ini Jalan Legian kita update video di pagi hari kita keliling-keliling sebentar mantau situasi di pagi hari saya jarang sekali buat video di pagi hari di daerah sini jadi kali ini kita coba buat video kita mantau situasi yang ada di Legian Bali pagi-pagi kita mantau keliling-keliling cari konten ya buat temen-temen yang baru bergabung ini toko-tokonya baru dibuka semua ini baru buka soalnya baru jam 8.30 ini setengah sembilan brother golenya salah arah ya sebentar saya kira dia mau kesana tadi kalau dia mau kesana tadi kita suruh balik dia karena itu jalurnya bukan kesana ini salah arah dia tadi dari sana dia tiga motor ini nah dia dari sini tadi diambil kiri karena jalannya sepi dikira jalurnya bisa kesana langsung enggak boleh ya sepi ya kalau pagi-pagi hanya beberapa orang aja yang jalan banyak motor rental ya di sepanjang jalan ini ini ada mobil ngetem mau jemput anak-anak sekolah ya biasanya ada banyak anak-anak sekolah yang pakai bus pakai bus ya tidurnya di daerah sini makanya ada beberapa mobil komotra tadi yang ngangkut seperti ini temennya kondisi di Legian jalan Legian di pagi hari kita sampai ke depan monumen nanti depan monumen kita masuk jalan ke kanan menuju jalur Gang Popis Gang Popis 1 kita update video di pagi hari ini di air pekan yang baru berkabung ya ini kondisi di hari Sabtu di tanggal 10 Juni 2023 jam setengah 9 pagi kita mau ke Pantai Kuta kita muter-muter cari konten dulu pagi-pagi keliling-keliling cari konten ya konten di pagi hari itu santuy nah ini depan ini monumen bom Bali buat yang baru berkabung ya ini situasi di pagi hari di monumen bom Bali kita berhenti sebentar update video di pagi hari di depannya monumen bom Bali masih perbaikan ya kok gak bersih-bersih-bersih teman monumen ya pagi hari kita keliling ke sana aja teman monumen ya masih sepi pagi-pagi kita masuk ke sini kita masuk di jalan Popis ini update yang terbaru di pagi hari kalau sore siang ramai sekali di daerah sini nah kalau pagi seperti ini masih banyak yang tutup kalau pagi-pagi kita lurus aja kalau pagi-pagi itu kayak gini teman monja kalau motor boleh ya lewat dari arah kita tadi mobil gak boleh kalau mobil buntu jalurnya jalan-jalan sempit seperti ini ramai sekali kalau dulu teman mon ya disini dulu waduh gak bisa ngebayangin dulu tuh sini tuh bener-bener ramai sekali kalau dulu dari pagi ke pagi lagi kalau di daerah sini kalau dulu kalau sekarang ya seperti ini sekarang udah mulai ada perubahan lagi mulai ramai lagi udah mulai ramai kembali ya di daerah sini Cimehong teman monja barusan yang lagi terkenal tuh Cimehong Cimehong lagi liburan di Bali tuh sama anak gadisnya yang tertangkap kamera nanti siang sore ramai sekali sini teman ya disini kalau teman nyari oleh-oleh nyari baju-baju atau nyari apa-apa disini disini lengkap disini teman ya sepanjang jalan ini ini udah nyampe di belakangnya big swap nah ini parkirnya big swap bisa masuk dari belakang bisa masuk dari depan ya parkirnya disini bisa masuk langsung ke lobby atau sini nah ini big swap masih sepi teman ya karena masih pagi nih jamnya mereka belum buka tapi kita cuma sekedar lewat aja sekalian buat video di pagi hari di gang popis kalau nyari sepinya di pagi hari kayak gini kalau udah siap sore nanti udah pada buka semua udah rame disini udah banyak orang keluar masuk di daerah sini full nanti jalan popis lane 2 kuta utara itu dari bisa ya popis lane 2 jalan popis yang 2 ya kalau ini yang popis 1 baru buka semua ya kita ambil kanan kalau ke kiri gak boleh ya ini udah masuk di popis popis 2 ya kita ambil kanan kita masuk di jalan jalan raya kuta jalan raya kuta udah mulai ada pembenahan lagi teman ya teman bisa lihat sendiri ini ada pembenahan terotoarnya semakin lebar terus pembatas jalan eh pembatas apa namanya ini gerbang eh bukan gerbang pager pager pantainya sekarang udah mulai diturunkan teman bisa lihat ya ini kanan jalan big swap yang setiap hari rame selalu tempat nongkrong nongkrong tempat nyari makan atau nyari apalah belanja belanja ini teman ya teman bisa lihat ya itu pager-pagernya udah mulai dibenahi tapi kayaknya pemandangannya di dalam tuh masih kurang rapi ya kalau dari luar kelihatannya kayaknya kurang ada yang gimana gitu ya kurang bagus kalau untuk trotoarnya udah diperlebar ya trotoarnya udah diperlebar lagi udah lumayan lebar sih trotoarnya ini nah itu ada tulisan kutabix paradise ada jual durian juga sini teman ya ada yang jual durian teman-teman kalau mau nyari durian ini ini ada yang jual durian pagi-pagi saya biasanya kalau nyari durian gak disini sini mahal sini karena harga-harga turis beda ya sini targetnya target pasarnya kata Cimehong itu bukan target pasar saya kamu kalau kamu terlalu mahal kita berhenti disini teman-teman ya saya mau saya mau lihat orang skateboard dulu ya ntar mohon ya udah mau lihat orang main skateboard ya oke teman-teman ya kita tutup dulu terima kasih buat semuanya sampai ketemu di video berikutnya ya jangan lupa dibantu subscribe like serta komen ya jangan lupa 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 like serta komen ya